Test aki Suscare 3 Pake alat test aki Jadi kita bisa tau perbedaan sebelum dan sesudah Pasang wizard fire Untuk stabilizer aki Ini nya 35 ya 30 ampere nih Ini nya 30 ampere Gak gitu keliatan ya Gak apa-apa 30 ampere aja udah turunnya Oke Pusin baru tuh soalnya Baru keluar dari dealer Sip Kita pasang dari Untuk positifnya dulu Kabel merah Pasang yang bagusnya kita isi pelan-pelan Nah dayanya kita pake jumper pake lampu K4 ya Ini jadi jumper dari aki Arah ke widget fire Widget fire nya masih kosong Dia ke isi ini Karena ada daya yang salur dari aki ke widget fire nya Lama lama lampu akan mati Kalau lampu mati otomatis widget fire nya itu sudah penuh Kapasitas Kapasitas 17 juta mikrofarad Lalu air aduk Lalu air aduk Air aduk Jika sudah rakasin Pernah di dalam Sedepaknya pasang Langsung kutub plus sama negatifnya bisa takutnya karena kurang gitu ngerti, dia ada percikan api karena kan sedotnya cepat jadi dia ada percikan ini kita buat menghindari percikannya aja, jadi kita kasih medianya jumpernya lampu bolang bisa lampu bolang utama, lampu rem lampu sen juga boleh jadi hanya sebagai media penghubungnya aja, biar gak keluar percikannya oke, siapa masih ada percikan dikit tadi oke, cukup mudah ya pasangnya, tinggalin plus minus aki aja tinggalin kecengin widget fire langsung bekerja ada lampu indikator yang menandakan kalau widgetnya sudah menyalakan setelah pasang kita tes lagi 30 ampere ya crankingnya naik 75 ya tadi 200 sama resistannya juga turun jadi 10 LV nya 100% tadi 60an 3 oke thank you thank you aduk